Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan ya dalam menjalani pandemi ini. Jadi, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai pertarungan nanti yang akan terjadi di Onigashima. Ternyata ada clue yang memberi kita foreshadow bahwa Brooklah yang akan melawan Black Maria nanti untuk menggantikan Sanji. Jadi, bagaimanakah teori ini bisa menyebut Brook yang akan berhadapan dengan Black Maria? Jadi, kita akan bahas semuanya di sini. Sebelum kita berlayar, bantu Tamagun yang membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Satu like kalian akan membantu Brook untuk menggantikan Sanji. Jika sudah, terima kasih banyak dan here we go! Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Terima kasih. Oke, pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan Black Maria yang akan melawan Sanji di Perang Onigashima. Di chapter kemarin, Black Maria pun sudah memunculkan zoanya yaitu jenis laba-laba. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bisakah Sanji akan berhadapan dengan seorang wanita? Kita semua mengetahui kelemahan dari Sanji adalah wanita. Jadi, rasanya tidak akan mungkin Sanji akan melawan Black Maria ini nantinya, bukan? Kita contohkan saja pada Ark Ennis Lobby, yang dimana saat itu Sanji digantikan oleh Nami untuk melawan Khalifah. Sedangkan Sanji ini mendapatkan umpan yang lebih besar pada saat itu, yaitu Jiabura. Nah, alasan Sanji juga tidak akan melawan Black Maria adalah, posisi dari Black Maria cuma seorang anggota Tobiropo. Level kekuatan dari Sanji seharusnya tidak mendapatkan lawan seorang Black Maria, bukan? Dia harusnya mendapatkan umpan yang lebih besar lagi, yaitu mungkin memang seorang level A-star. Masih ada King dan juga Queen yang masih nganggur. Jadi, masih ada opsi lain selain Black Maria yang akan dilawan oleh Sanji. Pada chapter terakhir, tepatnya di chapter 998, kita mengetahui kekuatan sebenarnya dari Black Maria adalah Kumokumonomi model Rosamigale Grauvogeli. Nah, menurut Tamagon, sepertinya kekuatan ini terkoneksi dengan momen yang ada jauh di Ark Thriller Bug. Mungkin dari kalian bisa melihat dan membaca lagi Ark Thriller Bug ya? Nah, pada salah satu scene, ingatkah kalian dengan laba-laba ini? Yaps, ini adalah laba-laba yang dilawan oleh Robin dan juga Frankie di Ark tersebut. Di sana, Frankie dan juga Robin sangat kewalahan melawan laba-laba ini yang pada akhirnya datang pahlawan kesiangan yaitu Brooke untuk menyelamatkan mereka berdua dari jaring laba-laba yang membuat tubuh mereka terikat. Nah, Brooke ini berencana untuk mengalahkan laba-laba ini sebelum bergabung melawan musuh terakhir di Ark tersebut, yaitu Gekomoria. Bisa dibilang, ini adalah momen yang sama dengan apa yang terjadi dengan Sanji saat ini. Pada saat Sanji terdesak dan babak belur melawan Black Maria, datanglah pahlawan kesiangan yang menghajar laba-laba tersebut, yaitu Rockstar kita, Brooke. Ada dua dasar kenapa Tamagon menyebut momen ini adalah momen Sanji sama halnya dengan momen Frankie di Thriller Bug. Pertama, entah kenapa bentuk dari kedua musuh ini, mau itu Black Maria ataupun laba-laba di Thriller Bug, jenisnya sama. Yang wakin membuat mereka mirip adalah, ada aja bentuk wajah yang terdapat pada masing-masing bentuk laba-labanya. Oda masih belum memberikan kita alasan mengapa laba-laba dari Black Maria ini terdapat bentuk wajahnya. Jadi, dari segi bentuk laba-labanya, mereka nyaris sama. Kemudian yang kedua terjadi peristiwa antara momen ini adalah, sama-sama temannya dalam bahaya. Mereka juga terperangkap dalam jaring laba-laba. Terlihat Sanji yang terperangkap dalam jaring Black Maria, dan juga Frankie yang terperangkap di jaring laba-laba. Jadi, momennya sama, yaitu mencekam dan korbannya dalam bahaya. Nah, selain itu, ada juga persamaan lain yang bisa kita samakan dalam kedua peristiwa ini. Pertama, di antaranya Sanji dan juga Brooke, keduanya sama-sama pecinta wanita garis keras. Bisa jadi juga, keduanya sama-sama menyukai Black Maria. Kemudian yang kedua adalah Black Maria dan juga Brooke, sama-sama adalah seorang musisi. Black Maria yang kita ketahui pandai menggunakan alat musik khas Jepang, yaitu Samisen. Brooke yang kita tahu adalah rockstar yang memainkan gitarnya. Sedangkan, Black Maria lebih condong dalam hal bernyanyi. Itu terlihat di chapter 996. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa Brooke tahu tempat Sanji berada sekarang? Oke, kita beralih dulu ke Marco yang di chapter sebelumnya. Terlihat sedang membantu beberapa orang yang terkena Ice Oni dari Queen. Salah satunya adalah Chopper. Nah, setelah Marco membantu mereka semua, Marco lalu mengajak Robin, Brooke, dan juga Zoro untuk naik ke atap kastil Onigashima. Terlihat di panel ini, mereka masih bersama-sama berempat. Jadi, kemungkinan besar ini bisa sangat terjadi. Saat mereka menuju atap kastil itulah, Brooke mendengar atau melihat Sanji yang sedang dalam bahaya. Apalagi Brooke ini adalah seorang penggemar fanatik dari celana dalam. So, insting dari tulang belulang ini pasti muncul saat ada wanita cantik yang bersama dengan Sanji. Nah, Brooke lagi-lagi cocok melawan Black Maria ini, karena level Tobiropo sangat cocok dengan kekuatannya. Bisa kita lihat Franky yang sudah mendapatkan lawan Sasaki. Level kekuatan dari Brooke dan juga Franky bisa kita hitung sepadan. Jadi, bagaimanakah dengan teori ini? Akankah Brooke akan menyelamatkan Sanji dan berhadapan langsung dengan Black Maria? Bagaimanakah menurut kalian dengan skenario Brooke akan melawan Black Maria? Akankah Arc Thriller Bug akan terulang pada Onigashima ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton!